Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa belasan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Senin kemarin terjaring rasia petugas gabungan Satpol PP saat berada di luar kantor pada jam kerja. Para ASN tersebut terjaring saat berada di pasar penjualan pakaian bekas atau cakar. Aparat gabungan Satpol PP, TNI dan Polri Senin Pagi menggelar razia bagi aparatur sipil negara yang berkeliaran saat jam kerja. Sesarannya tak lain para ASN yang membolos, lokasi yang disisir adalah tempat penjualan atau pasar. Benar saja, petugas menemukan sejumlah ASN sedang asik berbelanja pakaian bekas atau cakar. Bahkan beberapa ASN yang mengetahui kedatangan petugas mencoba kabur namun tidak bisa berkutik antara di hadang aparat. Ironisnya ASN yang terjaring berdali sedang dalam rangka tugas kantor. Namun ketika ditanya surat penugasan, tidak ada satupun yang bisa membuktikannya. ASN yang terjaring, razia ini pun diberikan peringatan. Selanjutnya didata dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak kembali melakukan hal serupa. Sesarannya tadi adalah bahwa PNS yang berkeliaran masih jam kantor. Itu tadi sesarannya. Tadi ini ada berapa PNS ini? Berapa hari ini? Masih ada di jam 14. Ya sekitar 11 orang ya? Ya sekitar 11 orang. Yang dari hasil tadi. Terus apa sanksi yang diberikan untuk PNS sendiri? Ya kalau sanksi PNS itu nanti kami akan tidak lanjutin. Kami menyurat ke istansinya masing-masing. Razia yang bertujuan untuk menekan kedisiplinan pegawai ini berhasil menjaring 11 orang ASN. Sementara hasil razia akan dilaporkan kepada kepala OPD masing-masing. Selain ASN, petugas juga merasiat siswa yang berkeliaran saat jam pelajaran sekolah. Rencananya razia ini akan dilakukan beberapa hari ke depan. Dari Poliwali Mandar, Husir Sainal melaporkan. Selamat menikmati.